Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Andrian Shah dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba berbagi informasi yaitu mengenai sebuah artikel yang telah saya baca dari internet yang artikel itu berjudul pemanfaatan temulawak dan kunyit sebagai fit aditif herbal untuk ayam broiler atau daging dimana artikel tersebut dibuat oleh seorang mahasiswi yang bernama Putri Angra ini dari Jukusan Keternakan Fakultas Pertanian Universitas Tunggulu kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut yaitu dengan memanfaatkan pemelawan dan kunyit sebagai fit aditif herbal kita dapat memperoleh daging yang bebas dari ancaman residu bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga tidak ada lagi kekhawatiran untuk mengkonsumsi daging ayam broiler temulawak dan kunyit adalah tanaman yang mudah kita jumpai di Indonesia mudah didapatkan dan harganya tidak terlalu mahal di video ini saya akan mencoba mengimplementasikan penggunaan temulawak dan kunyit dalam gandang skala kecil atau rumahan kita siapkan temulawak 500 gram atau setengah kilogram untuk populasi ayam 1500 ekor untuk diberikan pada ayam umur diatas 2 minggu kita cuci temulawak yang sudah kita siapkan tadi dengan air sampai bersih kita menggunakan temulawak dan kunyit secara terpisah jadi tidak digunakan bersamaan temulawak yang sudah kita cuci kemudian kita potong kecil-kecil atau tipis untuk mempermudah proses di blender kita tambahkan air secukupnya kemudian kita blender setelah selesai kita blender kita lakukan penyaringan atau kita peras dalam proses penyaringan atau pemerasan kita tidak harus menggunakan teknik seperti ini mungkin bisa menggunakan teknik yang lebih efisien yaitu dengan menggunakan kain kemudian tambahkan air sampai kurang lebih 20 liter ke dalam hasil perasan tadi dari 20 liter campuran temulawak yang kita dapatkan tadi kita bagi menjadi 2 bagian yaitu 10 literan pertimba kemudian kita tambahkan air sampai 20 liter pertimba sehingga kita mendapatkan 40 liter campuran temulawak dari 500 gram temulawak kemudian kita berikan untuk minum ayam untuk teknik pemberian minum tidak harus seperti ini mungkin bisa langsung dilewatkan pada tandon dengan syarat penyaringan harus benar-benar sempurna karena kalau tidak sempurna biasanya akan terjadi penyumbatan pada nipel atau pada saluran air untuk pemberian temulawak dan kunyit bisa dilakukan 4 sampai dengan 5 hari sekali secara bergantian ayam yang kita beri temulawak dan kunyit insyaallah akan selalu sehat bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang lain bisa mengisi di kolom komentar agar kita bisa berbagi pengalaman yang bermanfaat sekian dari saya jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati